Sekretariat Jenderal dan Inspektur Utama DPR RI mensosialisasikan reformasi birokrasi kepada seluruh kepala bagian dan jajaran pegawai di lingkungan DPR RI. Dalam acara tersebut, Sekjen menyampaikan beberapa hal penting mengingat roadmap reformasi birokrasi guna membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuning Tiastiti Swasnani mengatakan prinsip reformasi birokrasi ini dilakukan untuk memaksimalkan kinerja para pejabat dan seluruh pegawai set JendPR dan badan keahlian dewan. Menurutnya kinerja yang bagus akan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada stakeholder utama, yakni wakil rakyat agar dapat bekerja dengan optimal. Saya mengharapkan ya ini tidak hanya bentuk keterpaksaan gitu melakukannya, seperti misalnya area perubahan pertama, itu kan perubahan pola pikir dan budaya kerja, itu harus betul-betul mengakar di dalam diri. Tadi terefleksikan di dalam tindakan-tindakan, di dalam kita melakukan pekerjaan, bukan hanya karena diperintah, bukan hanya karena harus, tetapi tertanam gitu di dalam diri kita bahwa kita harus bekerja ya sesuai ketentuan. Kita harus bekerja dengan jujur, kita harus bekerja yang maksimal dan harus membangun kompetensi untuk menghasilkan target-target organisasi. Inspektur Utama Sekretaria Jenderal DPR RI Setianta Nugraha menjelaskan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi kepada para pejabat di lingkungan sekjen DPR, dilakukan dengan tujuan perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Setianta mengungkapkan, sejauh ini sekjen, irtama maupun para asesor di masing-masing unit eselon 1 sudah mendapatkan nilai yang cukup baik. Namun nilai yang telah dihasilkan tersebut harus didukung dengan dokumen dan data yang lengkap karena akan dievaluasi dan diverifikasi oleh Kemenpan RB. Masing-masing unit eselon 1, hasil dari itu adalah menunjukkan bahwa kita nilainya itu bagus 85,37 yang tentu pada saat ini harus diinformasikan kepada seluruh stakeholder agar apa yang telah dihasilkan itu nanti akan dievaluasi dan diverifikasi oleh Kementerian PAN. Saratan dari nilai itu adalah data dukung, apakah itu dokumen, apakah itu dalam bentuk foto, video, yang intinya adalah peningkatan kinerja.